Intro Alhamdulillah 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 Selamat Alhamdulillah 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 wa janat al-na'im amalwa. Faya ibadahullah usikum wa iyayah di taqwamah wa taqwamah wa taqwamah wa taqwamah wa taqwamah wa ta'ala ya yuhladhina amanu taqwamah wa kulu qawlan sajidah yuslihlakum akmalakum wa yalhirlakum dunubakum wa mayli illaha wa rasul bapak fahadza bapak fahadzat adimah sadaqallahul adim Masyur muslimin sidang sum'ah yang dimudiakan Allah kesempatan yang berperagia kali ini kiranya tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah atas izin rahmat ni'mat serta kekuatan yang Allah berikan sehingga hadbililah hari ini kita dapat melaksanakan apa yang Allah kita akan harapannya semoga melalui ibadat yang kita lakukan menjadi ibadat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam tidaknya juga selalu kita sampaikan kepada kehadiran umat kutuah asana jenjungan alam Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah menuntut membimbing mengantarkan kita pada jalan yang diridu di Allah subhanahu wa ta'ala masa muslimin sidang jumlah yang dimuliakan Allah belum lama ini dalam Ramadan sebulan penuh kita sama-sama telah melaksanakan ibadat kolaborasi dalam membangun hak belumin Allah dan hak belumin Anas dan dalam berkolaborasi itu sebagaimana Allah ta'ala nyatakan dalam firmanya manusia bakal dihinakan oleh Allah dimana mereka berada kesuali mereka yang sanggup membangun kolaborasi hak belumin Allah dan hak belumin Anas dan Alhamdulillah kolaborasi itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan Alhamdulillah pula melalui kolaborasi pendidikan singkat selama Allah membentuk kita pertama menjadi orang yang disiplin dalam mengatur waktu yang kedua kolaborasi itu membentuk kita menjadi hapa-hapa Allah yang disiplin dalam ta'ab dan yang ketiga hasil kolaborasi itu membentuk kita menjadi hapa Allah yang disiplin berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala masa muslimin sedang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tiga hal ini merupakan kunci kalau kita kita sanggup berdisiplin mengatur waktu disiplin mengatur tahap kepada Allah disiplin dalam meninggalkan apa yang dilakukan oleh Allah alhamdulillah itulah kunci menjadi orang hebat kunci menjadi orang yang sukses agama dunia dan tak eratnya jauh jauh hari Allah mengingatkan kita maka apabila kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan selesaikan pekerjaan berikutnya dan berikutnya agama ramah mengajarkan kita berusaha berdisiplin memanfaatkan waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah suwala da'u wa ta'ala hapa-hapa Allah mereka-mereka yang pada pentingnya waktu menyadari betul bahwa Imam al-Razali beliau mengatakan hari ini hari ini milik anda hari ini milik kita besok belum tentu milik kita besok belum tentu milik anda kenapa bisa demikian karena waktu yang mengatur Allah umur urusan Allah sesungguhnya saat kiamat kematian bakal datang kapan datangnya akan usia Allah rahatiakan kita tidak tahu kemusti yang paling sepuh gak mesti yang terbaring di rumah sakit bisa jadian sehat segar bundar yang duluan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kolaborasi Ramadan menjadikan kita berusaha berdisiplin melatur waktu agar waktu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu mudanya waktu sehatnya waktu kayanya waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama yang kedua hasil kolaborasi itu membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha disiplin mentaati apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala masa muslimin sidang jubah yang dimuliakan Allah hamba Allah yang punya disiplin taat kepada Allah memiliki apa sifat sifat yang pertama yang membuat kita disiplin dalam satu apa pertama merasa dilihat Allah merasa disaksikan Allah merasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keempat murah Allah merasa dialasi oleh Allah empat sifat itulah yang dimiliki orang yang disiplin dalam tahap sehingga berusaha dan berusaha selalu tahap kepada Allah hamba hamba Allah yang mereka tahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menunturkan dalam sermannya sekiranya penduduk negeri mereka beriman bertakwa kepada secara benar Allah menjanjikan lapatah na'alihim barokat ibinas samahi wala pastilah Allah menimpahkan kebertahan yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang membuat kita berusaha disiplin dan disiplin dalam ibadah disiplin dan disiplin dalam tahap kalau kita berusaha disiplin ketika kita di lingkungan tengah pewarna di tempat kita kerja dimastikan atasan kita suka Allah subhanahu wa ta'ala suka bahkan Allah membanggakan hamba-hamba Allah yang disiplin ibadah kepada Allah dihadapan para malaikatnya masa muslimin sidang jumlah yang dimuliakan Allah yang ketiga koraborasi hambulumin Allah hambulumin anas membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha berdisiplin dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara yang dilarang oleh Allah adalah dalam Al-Quran ini tidak kurang seri bu ayat tentang perintah tidak kurang seribu ayat tentang larangan diantara larangan Allah adalah Allah melarang kita mendendam Allah melarang kita menjadi sekali lagi pendendam oleh karena itu melalui kolaborasi hambulumin Allah hambulumin anas membuat kita orang-orang yang lapang dada orang yang berjiwa besar seperti yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat 24 ayat 22 Allah berfirman dan janganlah orang yang punya kelebihan orang yang punya kelapangan bersumpah tidak mau membantu keluarga tidak mau membantu fakir miskin tidak mau membantu mereka yang berjuang di jalan awal tapi maafin mereka lapang gagalah kalian kepada mereka bukankah kalian adalah orang-orang yang berharap ampunan Allah Allah maha pengampun Allah maha penyayang inilah yang kita rasakan sehingga selama sawal kita mengulur kentangan kita menyambut kurang tangan orang lain kita saling melapak dada kita saling berjiwa besar untuk saling memaafkan yang satu dengan yang lain dan yakinlah ketika kita mengulurkan tangan tidak jatuh harga diri kita karena mengulurkan tangan tidak jatuh harga diri kita ketika kita menyambut kurang tangan orang lain dan itulah yang Allah merintahkan dalam firmannya tidak sama yang baik dan yang tidak baik kalau kejahatan itu dengan cara yang baik tiba-tiba antaramu antara orang yang memusuhimu menjadi teman setia tidak ada simpan menolak kejahatan dengan cara yang baik kecuali orang yang sabar dan tidak ada kesabaran kecuali orang yang mendapat keberuntungan yang besar masa muslimin sidang jumlah yang dimuliakan Allah tiga hal itulah yang dapat saya sampaikan dalam khutbah yang amat sangat singkat ini sekali lagi menjadi dengan kolaborasi Abdul Minallah Abdul Minanaz menghasilkan menjadikan kita-kita orang yang berdisiplin dalam mengatur waktu disiplin dalam taat dan disiplin dalam meninggalkan larangan semoga dengan cara seperti itu membuat kita-kita mulia agama mulia dunia dan mulia ketua akhirat kita Baratallah li walakum bil-qur'an bil-adim wa tafani bimafihi minalah ayati wazik ril-hakim aku lupa dihadar wassalamu firu inna huwa lakum rahim Astaghfirullah alhamdulillah 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 ilhamdan takdiran tayiban mubarak Al-Fatihah 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 Allahi Akbar Al-Fatihah 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 Al-Fatihah